Setelah hamil, banyak hal yang mesti mams perhatikan ya. Gak cuma makanan atau minuman aja, bahkan posisi duduk pun juga harus diperhatikan. Kenapa? Karena posisi duduk yang salah dapat membuat cedera dan pastinya bisa membahayakan janin mams. Selain itu, buruknya posisi duduk dapat membuat mams mengalami nyeri sendi serta komplikasi saat melahirkan si kecil. Sebelum kita bahas posisi duduk yang baik dan yang harus dihindari oleh ibu hamil, mams wajib tonton sampai habis ya. Berikut ini adalah posisi duduk yang baik untuk ibu hamil. Pertama, duduk bersila di lantai. Beberapa ahli fisioterapi merekomendasikan duduk bersila lomams. Posisi duduk ini membantu melonggarkan sendi panggul agar siap untuk proses melahirkan, memperbaiki postur tubuh, dan mengurangi kekakuan di punggung bagian bawah. Tapi, ibu hamil yang menderita gangguan panggul tidak dianjurkan, karena dapat membuat panggul dalam posisi asimetris hingga dapat menimbulkan rasa pegal dan kaku. Selain itu, duduk bersila dalam waktu yang lama juga tidak diperbolehkan ya, karena dapat menghambat sirkulasi darah yang disebabkan tekanan pada kaki dan perdelaman kaki. Yang kedua, duduk di kursi dengan sandaran punggung. Perubahan pada perut yang semakin membesar, membuat ibu hamil sulit untuk bergerak. Sehingga, saat duduk dianjurkan untuk menggunakan kursi yang ada sandaran punggungnya, karena akan membuat mams merasa lebih nyaman. Dan lebih bagus lagi jika kaki dapat menyentuh lantai ya. Lalu, duduklah dengan posisi punggung tegak lurus, bau ke belakang, dan bokong menyentuh bagian belakang kursi. Yang terakhir, duduk di kursi tanpa sandaran punggung. Sebenarnya, duduk tanpa sandaran punggung juga diperbolehkan lho mams. Tapi, tetap pastikan untuk selalu duduk tegak lurus, atau dengan punggung sedikit melengkung ke belakang. Selain itu, jangan lupa untuk melebarkan jarak antara kaki, pastikan telapak kaki menjejak tanah, dan jangan bertumpu pada perut ketika duduk. Lalu, saat bangkit dari posisi duduk, mams juga harus ekstra hati-hati ya, dan pelan-pelan. Nah, tadi kan udah ngebahas posisi duduk yang baik untuk ibu hamil. Sekarang, kita bahas posisi yang harus dihindari ibu hamil ya, mams. Yang pertama ada membungkuk. Pada orang biasa, membungkuk adalah salah satu posisi yang normal-normal aja ya, mams. Namun, pada ibu hamil sebaliknya. Karena membungkuk dapat memberikan tekanan yang terasa menyakitkan pada ibu hamil. Lurus, akan dialihkan ke sum-sum tulang belakang sehingga dapat membebani. Dan ini dapat membuat sakit punggung menjadi lebih parah. Yang kedua, duduk dengan posisi kaki yang menggantung. Sebenarnya sih nggak masalah ya, mams. Tapi diusahakan kaki harus mencapai tanah untuk mengurangi pembengkakan karena sirkulasi darah yang tidak lancar selama kehamilan. Yang ketiga, bungkuk ke depan saat duduk. Posisi ini bisa membuat tubuh ibu hamil merasakan tekanan berlebih pada perutnya. Bayi di dalam perut juga akan merasa sesak dan posisi ini dapat berdampak negatif pada perkembangan sekecil di dalam perut loh, mams. Yang keempat, jangan duduk terlalu lama ya, mams. Sebaiknya, mams tetap aktif bergerak karena hal ini akan membuat peredaran darah menjadi lancar. Duduk dengan posisi yang sama dan dengan waktu yang sangat lama akan mengakibatkan beberapa bagian tubuh mams mengalami pembengkakan. Mams bisa berjalan-jalan di sekitar tempat duduk untuk melancarkan peredaran darah setelah duduk terlalu lama. Peredaran darah yang lancar juga diperuntukkan agar darah yang mengalir ke janin juga lancar. Terima kasih.